Assalamualaikum, hai bun ada maka lagi, mau pakana-kana kembali lagi ke rutinitas mamak-mamak video kali ini ku awali dengan cuci piring, jadi ini toh cucian piringku tadi malam bunda, karena lagi mager mager bunda, mager betulan kak tadi malam, jadi tidak sempat kak cuci piring ditau mi itu, kalau mamak-mamak mager tidak ada pekerjaannya selesai, tapi kalau tak kalana rajin, oh biar tidak ada pekerjaan toh cari-cari juga pekerjaan setelah cucian piringku yang sebaskom itu tadi kelar, lanjut maukah masak sayur buah kelor, sayur kebanggaan dan kesukaan keluarga ku buah kelor disini mau ku masak palu kaci bunda jadi kalau orang Makassar itu dibilang palu kaci tapi artinya itu masak asam bunda, karena ini toh ku campur dengan asam jawa nanti sedikit-sedikit, yang penting ada rasa kaci-kacinya atau rasa asam-asamnya bunda terus bumbu yang kupakaikan itu hanya bawang merah dan kemiri yang kuhaluskan bunda habis itu campur-campur maki semua ku tambahin disini juga dengan air asam jawa sedikit mau saja bunda, karena tidak enak kalau terlalu kaci juga, sambil menunggu tadi itu sayur buah kelor ku, ku masak jadi mau Kak bikin lagi disini bumbu untuk sambal udang ku, jadi ceritanya disini bunda mau Kak bikin sambal udang, ku campur dengan kentang, bumbu yang ku pakai ada cabai keriting, bawang merah, bawang putih itu saja yang kuhaluskan nah ini dia bunda penampakan sayur kelor ku, baik masa di rumah sepuk dan ini bunda ya ku lihat ya, memang kalau dilihat itu penampakannya pucat-pucat, tapi kalau dirasa-rase oh nyaman aku dong, karena itu tadi sayur kebanggaanku sudah matang mie, lanjutkan disini menumis-numis bumbu yang sudah kuhaluskan tadi kalau dirasa-rase itu bumbunya sudah harum sepanjang masa masukkan maki kentang sama udangnya sebenarnya enak kalau udang dan kentangnya ini digoreng terlebih dahulu tapi karena disini bunda belajarkan mengurangi konsumsi minyak secara berlebihan karena ada riwayat hipertensiku makanya ini kentang dan udangnya tidak ku goreng terus kalau masuk mie kentang sama udangnya jangan ki lupa tambah air biar masak kentang itu tidak manguts atau hangus tambah juga ini udangnya dengan daun jeruk biar ini udangnya tuh wangi-wangi sedikit tidak sakkulu ki kodong baik, biar udang juga sakkulu to sakkulu itu bunda istilah orang yang bau ketek na bunda ini istilahku ji na bunda untuk menghibur-menghibur ji saja biar tidak tegang-tegang ki nonton ini videoku eh matang mie ini sambal udangku enak namamu dilihat ini sambal udangku bunda ditambah dengan ini sayur daun kelorku eh kenapa na daun sayur buah kelorku awen doenya wana poeng ini nanti makanku ini hari nyam 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 ini tinggal dihidangkan saja ini eh bunda eh oh kodong malek langsung mie saja ini masakanku semua bunda aku kasih masu di tudung saji biar nanti to kalau mau suamiku makan tidak ribet ki bunda karena suamiku tuh eh dede pa jojai-jojai kalau tidak tahu ki artinya itu pa jojai-jojai bunda artinya itu pa jojai-jojai adalah jeng-jeng-jeng apa di kulupa juga yang orang makasar bisa komen di bawah karena kulupa-lupa tong ya apa artinya itu pa jojai-jojai pa jojai-jojai itu artinya tukang bikin ribet begitu ya bunda ya begitu mulah begitu mulah bunda karena selesai mi tugas negara ku bunda sampai disini mi dulu videoku kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ta itu cuma sekedar hiburan jis saja nah bunda mohon dimaafkan karena aku juga tempatnya salah sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye-bye bye-bye